Terima kasih telah menonton Tidak Ini bukan masalah uang Sama sekali tidak meninggalkan ruang ICU Jadi saya tidak punya akses untuk mendekati Ibu Catherine Jadi terpaksa saya pulang saja, Pak Tidak apa-apa Kamu tidak malam-malam pulangnya kan kemarin? Iya, Pak Seperti yang saya katakan tadi Terima kasih, Pak Terima kasih Sama-sama, Pak Maaf, Pak Amar, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak? Siapa? Yang kemarin, Pak, Ibu Elsa, ya? Oke Suruh Ibu Elsa masuk Baik, Pak Terima kasih Terima kasih Apa, Naila pakai ini deh Ibu Michi mau lihat Pasti cantik banget Coba sini-sini Toto-toto dia Bisa-bisa mandi loh Oh iya bisa Eh Naila cantik banget pakai bunga di kuping kayak gini Duduk sana mau gak? Sini kita foto-foto yuk, foto-foto Sini-sini Sini-sini Bisa gak Bisa gak? Bisa gak ya Kayaknya harus pakai gunting deh ini Nanti aja di dalam ya Pakai gunting nanti ya di dalam bukanya ya Dipegang aja dulu ini Naila Ikut ibu yuk Naila Mama sama Papa Naila Yang mau datang Udah datang Yuk Iya Pak Sofya Bu Ella Naila Iya enggak enggak sayang Naila sayang Ini Mama sama Papanya Yang menjadi orang tua Naila sekarang Halo Naila Ini Mama nak Naila sayang Ikut Papa Mama pulang yuk Ayo ikutnya Ayo 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 Naila Ayo Ayo Ya, aku... Naila. Aku mimpiin Naila nggak? Gini, gini, gini. Kamu tenang dulu, ya. Ya, tenang, tenang, tenang. Tarik nafas, pelan-pelan. Udah, kamu jelasin. Kenapa? Mimpi apa? Aku... Aku mimpi... Mimpiin Naila di... Diadopsi semua orang. Ya, kalau diadopsikan, berarti itu kabar baik, sayang. Bener dong. Bukan sesuatu yang buruk. Udah. Nggak, tapi... Tapi aku sedih banget. Aku... Aku nggak mau sampai dia diambil sama orang. Nggak mau. Gini, sayang. Mimpi itu kan bisa dibilang bunga tidur. Bukan berarti bisa jadi kenyataan. Ya kan? Jadi kamu nggak usah mikirnya gimana-gimana juga sekarang. Nggak, tapi kayaknya aku... Aku kepikiran banget nih sama Naila. Jujur, sebenernya aku tuh... Pengen banget adopsi dia. Tapi dari diri aku tuh sebenernya belum siap. Gitu lah. Aku... Aku takut. Jangan paksa. Ikuti nakpakata hati kamu. Semua kan butuh waktu. Aku udah bilang sama kamu. Sesuatu yang dipaksakan akan jadi tidak baik juga. Kamu percaya sama itu. Atau mungkin bisa jadi nggak sih, sayang? Barusan ini mimpi kamu itu... Jawaban atas doa-doa kita. Kita sholat. Kita minta petunjuk. Dan kamu dikasih mimpi. Gimana kalau siang ini kita ketemu sama Naila? Mau? Ya, kalau kamu tanya soal itu pasti aku mau, Naila. Nah, itu aku udah tahu jawabannya. Kayak di komik-komik itu di kepala kamu ada keluar kayak set, ada tulisan. Aku mau ketemu Naila. Udah, jangan sedih. Kok mau bisa tahu sih? Karena aku suami kamu. Aku bisa merasakan apa yang kamu pikirkan. Suasana hati kamu. Semuanya aku bisa tahu, sayang. Yaudah, tapi aku harus ke rumah sakit tuh karena aku ada praktik. Baru abis itu kita kena Naila. Ya, senang banget sih. Yaudah ya, kalau kita ketemu di rumah ya. Seharusnya saya bisa bicarakan ini kemarin. Tapi saya minta maaf karena ada gangguan dari suami saya dan papa saya. Seperti yang saya singgung, saya ingin menuntut kakak saya. Andi. Atas kematian anak saya dikecelakaan waktu itu. Saya anggap ini kelalaian dari kakak saya. Dia tidak bisa menjaga anak saya dengan baik. Ibu Elsa enggak salah. Ingin menuntut Ibu Andi. Saya rasa sikap saya sudah benar. Makanya saya datang ke sini. Ingin sekali Bapak Amar ini menjadi pengacara saya untuk mengurus si kasus saya ini. Dan saya harap Ino jangan sampai tahu soal ini. Ini kenapa ya? Kok senyum ya? Ucapan saya semuanya benar kok. Karena itu enggak mungkin. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin gimana ya? Bukannya Pak Amar ini terkenal dengan slogannya The Winner? Kenapa bisa jadi tidak mungkin untuk Anda? Itu pembahasan yang berbeda di situasi saat ini. Beda apanya ya? Kayaknya enggak ada bedanya deh. Oh! Masalah pembayaran. Bapak tenang aja, saya bisa bayar mahal kok. No. Ini bukan masalah uang. Tapi ini masalah keadilan. Biar saya perjelas. Dan saya bantu Ibu Elsa untuk bisa mencerna semuanya kenapa ini tidak mungkin untuk dilakukan. Ada dua hal. Pertama, Ibu Andin di sini sebagai korban. Bukan sebagai tersangka. Dan tidak akan bisa dimanipulatif Ibu Andin yang menjadi tersangka. Karena tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan hal itu. Kenapa bisa ngomong kayak gitu ya? Dan kedua. Saya di sini sebagai saksi di TKP. Bahkan saya sebagai saksi dan bertemu dengan Ibu Andin jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu Elsa pahami tentang saya. Saya di sini tidak pernah kalah dan selalu menang. Pertanyaannya kenapa? Terima kasih. Terima kasih.